Pemerintah Kabupaten Kayong Utara belum menerima informasi dari pemerintah pusat untuk penerimaan CPNS di tahun 2019. Begitu pula mengenai penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Hal ini disampaikan kabak aparatur dan pengembangan SDM Sekda Kayong Utara, Agus Suratman. Informasi bakal ada penerimaan calon pegawai negeri sipil atau CPNS di tahun 2019 cukup santer di tengah masyarakat. Termasuk adanya penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Namun hingga kini pemerintah Kabupaten Kayong Utara belum menerima informasi dari pemerintah pusat mengenai hal tersebut. Seperti disampaikan Kepala Bagian Aparatur dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Sekretariat Daerah Kayong Utara, Agus Suratman. Saat ditemui di ruang kerjanya Senin lalu, dirinya menegaskan sejauh ini pihaknya belum menerima draft jumlah penerimaan CPNS dari pemerintah pusat. Meski demikian, Agus tidak menampik juga mendengar akan ada pembukaan lowangan CPNS dari pemerintah pusat. Namun sayang informasi itu belum sampai ke pemerintah Kabupaten Kayong Utara. Pada Februari 2019 lalu, pemerintah Kabupaten Kayong Utara telah ada membuka penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Namun lowangan itu sudah berakhir pada Maret lalu.